Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, Perang Bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo-Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan bugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagi Beran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, Perang Bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP bila Gibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Cawapres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Cawapres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP bila Gibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan kubu Prabowo-Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erik Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagi Beran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, Perang Bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo-Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagi Beran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan kubu Prabowo-Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Menurut Umam, saat ini kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erik Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP bila Gibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan bugatan batas usia Capres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erik Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP di Lagi Beran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam, menilai, perang bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinanga Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Menurut Umam, saat ini Kubu Prabowo sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batasan usia Cawapres dan Cawapres. Dia menyebut bila MK mengabulkan gugatan batas usia Cawapres dan Cawapres, maka hampir pasti Gibran akan dipinang Prabowo. Umam memprediksi PDIP akan mengevaluasi total keanggotaan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Dia menjelaskan ada sisi positif untuk Koalisi Indonesia Maju, Kim, bila Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Umam mengatakan hal tersebut bisa menjadi titik temu antara Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, di tengah tarik-menarik antara Golkar dan PAN yang mendorong Erik Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia berpendapat suara pendukung Ganjar Pranowo akan tergerus khususnya di basis PDIP bila Gibran jadi Cawapres Prabowo. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, menilai, Perang Bubat antara PDIP dengan Kubu Prabowo-Subianto bisa terjadi bila Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, menerima pinangap Prabowo-Subianto.